Pria kulit hitam bernama David Make-Aid tertembak dalam demo mobila George Floyd di Amerika Serikat, Minggu 31 Mei 2020. Make-Aid disebut terbunuh oleh aparat keamanan dalam demo yang ricu. Jenazahnya bahkan sampai tergeletak di jalan sehingga sudah lebih dari 12 jam dibiarkan saja. Dikutip dari tribunews.com, Make-Aid diketahui adalah pemilik warung barbecue lokal yang cukup dikenal di lingkungannya. Make-Aid memiliki bisnis yayas barbecue dan diketahui gemar memberi makan pada polisi secara gratis. Ia menjadi korban tewas ketika aparat kepolisian dan garda nasional menembaki demonstran yang berkumpul di sebuah tempat parkir. Para pendemo menyebut pihak mereka tidak sedang ricu ketika polisi tiba di tempat demo. Sementara pihak kepolisian mengklaim mereka hanya membalas tembakan dari para demonstran. Gubernur setempat, Andi Beser menyebut belum bisa dipastikan Make-Aid tertembak oleh polisi Los Ville atau Garda Nasional. Namun, wali kota Los Ville, Greg Fischer menyebut pihak kepolisian belum mengaktifkan kamera tubuh dalam kericuhan itu sehingga sulit dilacak. Namun, kepala polisi Steve Conrad dipecat sebagai buntut kematian Make-Aid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!